Saudara, sebelum perjanjian Tumbang Anoy dikisahkan bahwa seluruh bangsa daya masih terpecah-pecah, baik itu di Kalimantan, Sarawak, Kucing, dan Malaysia. Zaman di masa itu adalah zaman yang paling kelam dalam catatan sejarah bangsa daya, di mana beberapa tradisi primitif masih sangat kental dilakukan, diantaranya adalah tradisi ngayau. Tradisi ngayau atau berburu kepala manusia di masa itu menjadi salah satu tradisi yang cukup santir. Tradisi ini dilatar belakangi diantaranya, syarat untuk menunjukkan kedewasaan dan kegagahan seorang laki-laki, balas dendam, perebutan wilayah, adu kekuatan, hingga kepala yang dijadikan mahar dalam syarat perkawinan. Menurut keyakinan di masa itu, selain beberapa hal tadi, kepala manusia juga dipercaya dapat mendatangkan berkat atau mempunyai kasihat diantaranya untuk kemakmuran, kesehatan, dan kejayaan suatu kelompok. Sementara dalam beragama atau kepercayaan, suku daya pada zaman itu masih menganut kepercayaan lokal masing-masing wilayah, misalnya di Palang Taraya, yaitu agama karingan. Terima kasih telah menonton!